Kebedaan HSCP Plus dengan SHCP itu adalah yang pertama HSCP Plus itu ada unit linknya Jadi ada nilai investasinya yang suatu hari dipakai untuk membayar cost of rider ketika teman-teman cuti premi Sehingga polisnya tetap berlaku Di SHCP tidak ada unit link, tidak ada investasi Itu seperti asuransi mobil Teman-teman bayar, polis berlaku Teman-teman setau bayar, polis tidak berlaku Dan di SHCP, preminya di awal lebih murah daripada HSCP Plus Tapi SHCP itu mengalami kenaikan premi setiap tahun Sementara di HSCP Plus, preminya tetap Jadi itu perbedaannya Saran saya, jika teman-teman ingin mengambil asuransi kesehatan yang jangka panjang Saya sangat menyarankan ambil HSCP Plus atau unit link saja Kenapa? Karena ada sampai satu titik tertentu ketika biaya asuransi SHCP naik terus Sementara HSCP Plus itu biaya kenaikannya itu lebih kecil Ada sampai satu titik dia akan bertemu dan SHCP akan naik lebih tinggi Sementara HSCP Plus akan sedang-sedang saja naiknya Itu terjadi di sekitar tahun ke-7 Dari hasil pengamatan saya Dari hasil saya utak-atik proposal Jadi kalau teman-teman mau mengambil asuransi kesehatan yang jangka panjang Misalnya mau cover sampai umur 99 tahun Tidak mau pusing Saya sangat sarankan ambil HSCP Plus Ini pendapat pribadi saya ya Nah kalau mau ambilnya misalnya untuk teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri Karena program beasiswa Sehingga ketika mau apply visa Diwajibkan dari embasinya untuk punya asuransi kesehatan Nah itu boleh apply SHCP Ya itu dari pengamatan saya Atau misalnya teman-teman mau move ke luar negeri Habis itu di luar negeri nanti akan di cover oleh produk lokal Nah itu boleh ambil SHCP Ya karena itu lebih murah untuk jangka pendek Nah di HSCP Plus kita bisa menambahkan UP Jiwa Tergantung kita maunya berapa Lalu ada manfaat payer yang teman-teman bisa tambahkan Atau manfaat pembebasan premi Ketika terjadi resiko sakit kritis Maka preminya akan free Ditabungkan oleh alians sampai nasabah berumur 65 tahun Nah di SHCP tidak ada manfaat UP Jiwa Tidak bisa nambah payer atau pembebasan premi Karena itu adalah sifatnya hangus setiap tahun Ya seperti itu perbedaannya Jadi tetap sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Mana yang lebih cocok Dan kalau saran dari saya adalah Untuk proteksi jangka panjang Lebih baik pilih HSCP Plus Kalau hanya untuk asuransi proteksi jangka pendek Boleh memilih SHCP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!